Intro Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Jumpa kita pada kesempatan ini Dalam renungan harian GKI Kuitang Hari ini, Senin 29 Agustus 2022 Bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini Terambil dari kitab Hakim-Hakim Hakim-Hakim pasal 4, ayat 18-21 Saya bacakan untuk kita demikian Yael itu pun keluar mendapatkan sisera Dan berkata kepadanya Singgahlah Tuhanku, silakan masuk Jangan takut Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu Dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu Berilah kiranya aku minum air sedikit Aku haus Lalu perempuan itu membuka kirbat susu Diberikannya dia minum Dan diselimutinya pula Lagi katanya kepada perempuan itu Berdirilah di depan pintu kemah Dan apabila datang orang bertanya Ada orang di sini? Maka jawablah tidak ada Tetapi Yael istri Heber Mengambil patok kemah Diambilnya pula palu Mendekatinya diam-diam Lalu dilantakkannya patok itu Masuk ke dalam pelipisnya Sampai tembus ke tanah Sebab ia telah tidur nyenyak Karena lelahnya Maka matilah orang itu Demikian firman Tuhan Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan Dan yang tekun melaksanakannya Amin Dari firman Tuhan ini Tema kita berbunyi Ibu yang berjiwa pahlawan Sebuah cerita ini Yang kita barusan dengar Cukup kita kagumi Tentang seorang ibu Bernama Yael Istri Heber Pada zaman hakim-hakim Bangsa Israel belum ada raja yang memerintah mereka Tuhan lah raja mereka Yang selalu hadir Bila mereka Berseru-seru dalam kesesakan Oleh penindasan Bangsa lain Bangsa tetangga mereka Bangsa kanaan Tetangga mereka Dengan rajanya Bernama Yavin Menindas bangsa Israel Dalam bentuk perampokan Penjarahan panen gandum Di ladang Di serobot Bangsa ini Sehingga Umat Israel Sangat menerita Raja Yavin Lebih daripada itu Hendak Menghancurkan Bangsa Israel Mereka Mereka Mau menjarah Rumah-rumah Israel Rakyatnya Akan ditawan Menjadi Budak Pasukan Yavin Yang dipimpin Oleh Panglima Bernama Sisera Telah Menggerakkan Pasukannya Dengan 900 Kereta Besi Dengan Kuda Yang Tangkas Mereka Akan Menyerang Pasukan Israel Di Lembah Gunung Tabor Dalam Ancaman Ini Justru Tuhan Melalui Nabi Deborah Mengatakan Kepada Barak Pemimpin Pasukan Daerah Sebulon Dan Naftali Dia berkata Inilah Saatnya Tuhan Menyerahkan Pasukan Kanaan Kepada Bangsa Israel Deborah Mengatakan Supaya Barak Siapkan Pasukan Untuk Menghadapi Sisera Panglima Itu Tetapi Barak Berkata Kepada Deborah Baik Jika Engkau Turut Maju Aku Pun Maju Tetapi Jika Engkau Tidak Turut Maju Aku Pun Tidak Maju Walaupun Deborah Sudah Menjelaskan Bahwa Inilah Saatnya Tuhan Menyerahkan Pasukan Kanaan Kepada Israel Namun Barak Hilang Keberaniannya Sehingga Deborah Menjawab Baik Aku Turut Tetapi Engkau Tidak Mendapat Kehormatan Dalam Perjalanan Ini Sebab Tuhan Akan Menyerahkan Panglima Sisera Kedalam Tangan Tangan Seorang Perempuan Ini Yang Dikatakan Oleh Nabiah Deborah Sudara Sudari Itulah Nubuat Nabiah Deborah Pasukan Kanaan Dalam Peperangan Itu Mengalami Kekalahan Total Karena Tuhan Berperang Melawan Mereka Di Pihak Israel Panglima Mereka Yang Bernama Sisera Melarikan Diri Dengan Jalan Kaki Dan Dikejar Oleh Barak Akhirnya Sisera Tiba Di Ladang Heber Dan Yael Istrinya Melihat Sisera Melarikan Diri Dan Memanggil Panglima Ini Singgahlah Tuhanku Silahkan Masuk Jangan Takut Dalam Kadan Lelah Sisera Berbaring Dan Diselimuti Yael Ini Dia Memberi Minum Akhirnya Dia Tertidur Pulas Nas Renungan Kita Yang Berkata Dalam Kadan Lelah Dan Tertidur Itu Yael Mengambil Patok Paku Panjang Untuk Kemah Dan Dia Mengambil Palu Maka Ditancapkannya Patok Itu Memukulnya Dengan Palu Kena Pelipis Sisera Tembus Sampai Ketanah Maka Sisera Tewas Dalam Tangan Yael Seorang Ibu Yang Berjiwa Pahlawan Pada Awalnya Yael Berbicara Manis Tetapi Dia Hendak Menegakkan Perdamaian Bangsa Israel Itulah Yang Dilakukannya Melihat Keserakahan Bangsa Israel Bangsa Kanaan Yang Menindas Israel Yael Mengangkat Kebenaran Yang Membawa Damai Barak Melihat Panglima Sisera Pasukan Kanaan Ini Ternyata Telah Tewas Di Kaki Yael Seorang Ibu Yang Berjiwa Pahlawan Yang Menegakkan Damai Dengan Kebenaran Maka Amanlah Negeri Israel Barak Terus Mengejar Sisera Namun Dia Tertinggal Beberapa Langkah Oleh Yael Barak Menemukan Panglima Sisera Telah Tewas Sehingga Yang Mendapat Kehormatan Ialah Yael Istri Heber Dari Peristiwa Ini Deborah Mengubah Mengubah Menciptakan Nyanyian Yang Seirnya Bisa Kita Lihat Dalam Hakim 5 Ayat 25 Sampai 27 Antara Lain Berkata Diberkatilah Yael Istri Heber Orang Kenny Itu Melebihi Perempuan Perempuan Lain Dipukulnya Sisera Dihancurkannya Kepalanya Dekat Kaki Orang Itu Rebah Dan Tewas Dia Mari Sudah Sudah Kita Aplikasikan Renungan Ini Dengan Pokok Pokok Sebagai Berikut Pertama Coba Kita Ingat Berapa Pahlawan Perempuan Baik Nasional Baik Daerah Di Negeri Kita Ini Yang Kedua Pernah Anda Menyaksikan Ibu Yang Berjiwa Heroik Untuk Suatu Kebaikan Yang Yang Ketiga Berjuang Yang Mengorbankan Baik Moral Maupun Material Berarti Memiliki Sikap Kepahlawanan Apakah Anda Pernah Melakukannya Mari Berdoa Bapak Bapak Tuhan Kami Yesus Kristus Pahlawan Penyelamat Kami Karuniakan Sikap Dan Jiwa Pahlawan Menegakkan Kebenaran Dan Perdamaian Sehingga Kami Tidak Saja Pendengar Firman Tuhan Tetapi Juga Pelakunya Suasana Masyarakat Kami Membutuhkan Para Pahlawan Yang Demikian Untuk Pembangunan NKRI Yang Kami Cintai Ini Menegakkan Kebenaran Agar Kami Ikut Jejak Pahlawan Sejati Yaitu Yesus Kristus Menjadi Pahlawan Iman Inilah Doa Kami Dalam Nama Kristus Tuhan Amin S Waah Dewat Pahlawan 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 Shum Dan Air Tuhan Amin Tuhan Bela